Hai itu pohon kopi yang putih-putih aduh wangi sekali yang putih-putih itu adalah bunganya nih bukan telek mano ya bukan kotoran burung ya tapi ini bunga kopi wangi banget semerbak aduh pengalaman pertama wangi keren banget ya Halo sudah disudara yang dikasih oleh Tuhan terus kita rayakan anugerah kehidupan saya barusan misafagi di susteran OSF di Betono Ambarawa karena saya sekarang tinggal di Betono dan berkarya sebagai pastor vicaris di bedan Betono saya menyempatkan sendiri untuk berhenti susudamisa karena dibawah saya tuh lihat pohon-pohon kopi yang sedang berbunga dan semerbak sekali wangi bunganya wangi wangi sekali kayak apa ya kayak kopi ya pokoknya kayak kopi campur melati saya senang dan menikmati hari-hari disini mudah-mudahan selamanya bersuka cita karena Allah mencintai saya dan juga mencintai anda semua yuk saya pergi pulang ke pasturan karena hari ini saya mesti melayat Romo Sumantoro di Jogja pagi ini Tuhan memberi kaki anda ya Oh karena di setiap pekarangan ada tanaman kopi di pinggir jalan ini pun bahkan saya bisa mendekati bunga kopi itu itu kayak apa sih seperti ini loh wangi banget semerbak dan banyak lu ini Wow keren 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 pengalaman yang sangat luar biasa nih Wow bunga kopi sekarang saya on the way ke kapel Nawang Sari NASA ya hanya sekitar 4 atau 5 km dari gereja pusat saya agak kemurungsung karena tadi barusan melayat di Jogja belum sempat mandi bahkan kunci kamar keteling sut Pak Jan Oh no no way nih kalau ada putih-putih di pohon-pohon kecil ini adalah bunga kopi karena ini memang perkebunan kopi klengkeng kopi Duren Duku Rabutan semua ada di Bedono daerah ambarawa luar kota nih kita sudah hampir sampai ke Kapel Nawang Sari NASA tuh depan kita kemudian nanti akan naik ke itu ya itu sudah ada yang yang mengabani saya akan naik Hai nun geno nun Hai nih lebih masuk terowongan ya Oh tapi hanya sampai disini ya tak inggir nih sini Oh ya oke Sampailah Terima kasih Tuhan bersamamu Inilah Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohannes Sekali peristiwa bersumut-sumutlah orang Yaudi tentang dia karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga kata mereka bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga jawab Yesus kepada mereka Jangan kau bersumut-sumut tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang memutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman Demikianlah Injil Tuhan Dan ku kuci lah Oh 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 Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini Oleh karena kebaikan Tuhan Janjimu terjadi bagiku Ku sembah kau Tuhan ku mengangkat tanganku selamanya kau acaip bagiku Ku sembah kau Tuhan ku mengangkat wajahku selamanya kau hebat Sampai kenal Tuhan ku berterima kasih Tuhan ku berterima kasih Tuhan ku berterima kasih Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada Sampai hari ini Oleh karena kebaikan Tuhan Janjimu terjadi bagimu Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau acai bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajamu Selamanya kau hebat bagiku Ku mengangkat tanganku Ku pilihan untuk memilih Tuhan Yesus Dan akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan Dan saya mengamini Ketok eda syakning belgedes Iya Amin Amin Jadi jangan bangga Kalau anda punya cerita Aku dulu ABCD Terus aku memilih Gosti Yesus Gosti Allah Kamu jangan bangga dengan aku Mulai Seluruh pewartaan kitab suci adalah Allah yang menyatakan diri Dan kita terpesona Kita mengakumi Aku ingin Dan Tuhan memang memang Memanggil kita Untuk menjadi anak-anak miliknya Itu Yang harus menjadi kebanggaan saya Dan kebanggaan anda Aku bangga Karena aku itu Dipilih Gosti Allah Bukan aku bangga Karena aku akhirnya menemukan Tuhan Ini bawa Allah Kersok Untuk memilih Dan memanggil kita Mungkin Mungkin Memang melalui cerita Mungkin Memang melalui pengajaran sekolah Mungkin Memang melalui katekis Mungkin 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 Melalui romonya Yang kunjungan dan aneka Tapi itu hanya Sarana kecil dari Allah Jauh Dari itu Mudah-mudahan Iman aku panjang dengan kabeh Berawa Berangkat dari Pengalaman Gosti Allah Sing Mimbali Tuhan yang memanggil kita Maka sekarang yuk Sambil diporeksi Kiro-kiro kapan Ngiling-ngiling Kiro-kiro kapan Gosti Allah Mimbali panjang dengan Untuk mengamininya Tuhan yang memilih Tuhan yang mencari Tuhan yang menemukan Tuhan yang menemukan Menarik Nah saudari-saudara yang dicintai Tuhan Kalau Allah Menarik Kalau Allah Memanggil Kalau Allah Memilih Kalau Allah Menggendapi Pasti Allah Punya rencana besar Terhadap setiap pribadi Dari diantara kita Oh Jujur Cepat-cepat Cepat Ngomong soal Aku Aku Lampang Orang-orang Perkoronik Perkoronik Tuhan Memilih dan memanggil Tuhan Pasti Punya Rencana Pada diri Anda Dan saya Rencana apa itu Paling besar adalah Kawin Jengan Paling besar adalah Keselamatan Dunia akhirat Itu yang paling besar Apakah hanya itu Enggak dong Allah yang memelihara Allah yang menyertai Allah yang Seperti minggu kemarin Saya katakan Menjamin kehidupan Amin Amin Saya tidak sedang Ngomong kosong saya Sedang berbicara tentang Bacaan pertama Pengalaman Elia Mari kita baca Mari kita baca Pengalaman Elia itu Seperti apa sih Sekali beristiwa Elia masuk kepada Burun seharian Perjalanan Jauhnya Lalu duduk Di bawah Sebuah Konhara Kemudian Ia ingin Mati Katanya Cukuplah sudah Sekarang Ya Tuhan Ambilah nyawaku Sebab Aku ini tidak lebih Daripada Nenekku Elia Elia Kepanasan Melaku Frustrasi Wistah Mati Cukuplah Sudah Waktu Ambil Ambil Setelah Setelah itu Elia berbaring Dan tidur di bawah Konhara itu Tetapi Tiba-tiba Seorang malaikat Menyentu dia Serta berkata Kepadanya Bangunlah Makanlah Paget Elia Duh makan Ketika Ia melihat sekitarnya Maka Pada sebelah Kepalanya Ada roti Dan sebuah Kendi berisi air Elia makan Dan minum Kemudian berbaring lagi Tetapi Malaikat Tuhan Datang itu Kedua kalinya Dan menyentu dia Serta berkata Bangunlah Makanlah Sebab Kalau tidak Perjalananmu Nanti Terlalu jauh bagimu Maka Bangunlah Elia Lalu makan Dan minum Dan Oleh Kekuatan Makanan Itu Elia Berjalan Empat puluh hari Empat puluh Malam Lamanya Sampai Kebunuh Allah Lihat Apa yang Mesti ditaksirkan Karena Akhirnya Elia mengalami Pengalaman Akan Allah Yang mencintai Yang care Yang peduli Yang mengerti Akhirnya Terbukalah Hati Elia Bahwa Oh Senjamin Hidupku Yang memberi Kekuatan Yang akan Menyertai Hidupku Gusti Allah Dan itulah pengalaman Empat puluh hari Kemudian Dia Tidak Pertah Lapar Karena Allah Yang menyertai Hidupnya Amin Cepat ya Nah Sekarang lihat Injil Sekali lagi Saya ingin mengatakan Kepada anda Bahwa Menjadi Menari dalam itu Bukan karena kita Tetapi karena Gusti Allah Jangan kamu Bersukut-sukut Tidak ada Seorang pun Yang dapat Datang Kepadaku Tidak ada Seorang pun Yang dapat Datang Kepada Allah Kepada Yesus Jika Ia Tidak Ditarik Tidak Ditarik Oleh Bapak Yang memutus Aku Jadi siapa Yang punya Inisiatif Gusti Allah Tidak ada Orang yang Datang Kepada Allah Berjumpa Dengan Allah Tanpa Gusti Ngerzaki Allah Yang berinisiatif Memanggil kita Untuk mengalami Keselamatannya Jika Ia tidak Ditarik oleh Bapak Yang memutus Aku Dan Ia akan Kubangkitkan Pada Akhir Jangan Maka Sudari-sudara Mudah-mudahan Menjadi Mompoking Arti Aku Panjeminan KP Bahwa Hanya Karena Tuhan Aku Sekarang Percaya Hanya Karena Tuhan Aku Sekarang Mengalami Penembusan Tuhan Hanya Karena Tuhan Aku Merasa Hidup Saya Sangat Dicintai Oleh Allah Hanya Karena Tuhan Aku Bisa Melakukan ABCD Karena Allah Menyertai Dan Allah Punya Rencana Terhadap Hidup Kita Masing-masing Ketika Allah Memanggil Aku Untuk Menjadi Seorang Bapak Atau Ibu Allah Punya Rencana Padaku Tentang Anak-anakku Tentang Nanti Kalau Aku Menjadi Tua Tentang Pekerjaanku Penghidupanku Tentang Apa Yang Menjadi Bentukan Allah Tentang Diriku Menjadi Berkat Lu Serau Suma Tulur Lancaman Balani Allah Punya Rencana Dan Rencana Allah Pasti Bukan Rencana Jangan Keren Maka Bangga Mongkok Menjadi Menjadi Laku Tadi Adalah Ungkapan Syukur Itulah Favorit Saya Oleh Karena Kemurahan Tuhan Aku Ada Sampai Hari Ini Oleh Karena Kemurahan Tuhan Aku Sampai Di Kapel Ini Oleh Karena Kemurahan Tuhan Aku Bisa Berdoa Oleh Karena Kemurahan Tuhan Gawian Kurangku Oleh Karena Kemurahan Tuhan Aku Bisa Serau Harus Dulur Seiman Oleh Karena Kemurahan Tuhan Aku Mengalami Allah Sendiri Oleh Karena Kebaikan Tuhan Janjimu Terjadi Bagimu Aku Sering Kali Heran Kau Aku Aku Ini Kau Aku Aku Itu Kau Aku Aku Ini Kenapa Gosti Allah Saya punya Rencana Pada hidup Anda Pada hidup Saya Ada Ketika Sebelum Pindah Di Betul Saya Mimpi Saya Bukan Mimpi Yang Tempat Hidup Tapi Mimpi Saya Tugas Pekunungan 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 Hari demi hari Memenuhi janjinya Untuk kita Maka Jangan Pernah Was-was Dan khawatir Bukan Hidup Kita Kusembang Kau Tuhan Ku Mengangkat Tanganku Selamanya Kau Ajaib Bagiku Hari demi hari Adalah Kita Mengalami Alah yang Ajaib Ketika Bangun tidur Dan bisa Bernafas Ajaib Ketika Aku Ternyata Berjumpa Dengan Saudara-saudaraku Bapak Ibuku Anak-anak Ajaib Ketika Saya bisa Bersalaman Ketemu orang Di jalan Ajaib Ada seorang Penyair Yang Melakukan Bahwa Segala Sesuatu Sudah Sudah Ajaib Dan What a Wonderful I see Three So Three Red I see The blue For me And For you And I take To What a Wonderful Segala Sesuatu Menjadikan Dan kita Gumbun Ajaib Herat Wonderful Betapa Dunia ini Sangat Indah Hari demi Hari Mudah-mudahan Anda dapat alamnya Karena Anda Dipilih oleh Tuhan Allah Yang Memanggil Kita Amin Menjadikan Amin Siapa berani menurunkan kau Selatanmu membelah Sampai aku yang berlilau Berlilau sama amanya Nah saudari-saudara pulang dari wilayah Bedono itu perkebunan yang sangat subur Nih lihat kanan kiri ini gelap Karena memang di samping tidak ada lampu Tapi juga pohon-pohon besar ya Turen, duku, apokat, kelengkeng Jadi ya begini Lebih singgup, karet ini Sebelah ini perkebunan karet Kita mau masuk ke perkebunan PTP apa mbak sini? PTP 9 Oke, jadi sangat gelap